Alasan Cak Imin hengkang dari Koalisi Prabowo, akui namanya didepak dari kandidat Cawapres. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan alasan dirinya keluar dari koalisinya bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Golkar. Dijelaskan Cak Imin, pihaknya kala itu memang sedang menghadapi perasan dilema. Terlebih saat koalisinya itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, juga muncul kabar bahwa Cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto bukan Cak Imin, melainkan orang lain. Lalu pada akhirnya kita curiga, dan berkesimpulan bahwa akhirnya hubungannya dengan Gerindra ini tidak bisa berlanjut, puncaknya adalah saat saya dan teman-teman melakukan rapat koordinasi nasional bersamaan tepat saat PAN merayakan ulang tahun dan mengganti nama KKIR. Tanggal 28, itu puncaknya di situ rapat koordinasi nasional PKB yang mengundang seluruh PKB se-Indonesia yang sebetulnya membahas pilek. Tapi tiba-tiba ada kabar kepastian koalisi KKIR itu berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju dan memang sudah hampir pasti Cawapresnya bukan saya, ungkap Cak Imin dalam program Rosi Kompas TV, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Saat Cak Imin pulang dan menemui para anggota partainya yang ikut Rakornas, ia diminta untuk segera bergerak mencari solusi. Saya pulang ke Rakornas, sudah marah semua dan mengatakan ibarat ini air perjuangan itu tidak boleh stak, tidak boleh menggenang, kalau menggenang akan bau dan seterusnya. Lalu saya ditugaskan kepada ketua umum untuk mencari aliran-aliran yang memungkinkan, Tiba-tiba saya dikabarin Bang Surya Paloh ngajak makan malam, beneran itu kebetulan sekali, lanjut Cak Imin. Hingga pada pertemuan itu tersusunlah pemikiran duet Anis Baswedan dan Cak Imin karena keduanya sama-sama butuh untuk mengisi kekosongan posisi. Dimana Nasdem membutuhkan sosok Cawapres mendampingi bakal calon presiden, Capres Anis Baswedan.